Gua mainnya, atau trik-triknya bagaimana Kalian lihat dulu sih jalan-jalan yang gua ambil Atau tempat-tempat yang gua pijak Biar lebih cepat mainnya Dan tidak ada belunggar Dan jauh meninggalkan di situ langkahnya Halo, what's up guys Welcome back to Radio Gaming Channel Video kali ini gua ingin membahas Tips trik lagi di game stumble guys Khususnya kelas tuh map Yang banyak juga di request sama kalian semua Yaitu adalah tips trik dari map lost temple Map yang tema-tema zaman dulu Ada duri-durinya begitu loh Oke jadi gua akan langsung aja bahas secara tuntas Tentang tips trik dari map lost temple Yang sebenernya sih gak terlalu suka banget Cuma mungkin banyak dari kalian semua Masih pusing dengan timing loncat Dan jalan gitu loh di duri-durinya Jadi gua akan jelaskan secara habis Dan jalan lengkap Semoga aja kalian bisa paham Oke buat kalian semua bisa bantu dulu Tekan like-nya Dan nonton kalian subscribe Btw terima kasih atas 100 ribu subscriber Pokoknya ditunggu nanti video Hostel room Oke thank you guys semuanya Kalo nonton tips trik lainnya bisa cek di deskripsi juga Oh syahwa langsung saja kita ke map pertamanya Mending grinding dulu mapnya guys ya Jadi seperbiasa guys ya Semoga aja gua langsung menemukannya Tapi kayaknya mustahil sih Ya let's see ya temen-temennya Apakah bisa ketemu atau tidak Tidak tuh nih So map loss temple ini lumayan cukup Menurut gua sih gak terlalu susah amat sih Mungkin untuk pemula mungkin ya Agak sedikit susah So gua akan buatkan guys ya Ditunggu aja Jadi mungkin sekitar dagi Berapa map ya Pen splash Face race Dan juga IC hike ya Mungkin kalo ketiga map itu semua udah gua buatkan Masing-masing satu Kok jatuh mulu sih Masing-masing satu shortcutnya Jadi gua akan buatkan tentang semua map tipstriknya Jadi kalian tunggu aja temennya Jadi nanti tuh akan gua publish juga videonya By the way kenapa gua jatuh mulu Daki jangan-jangan Jadi ditunggu aja ada yang caperin gue Oke lah ya Jadi seperti itu guys Jadi semoga aja langsung dapet Kalo gak yaudah Seperti biasa kita grinding dulu Untuk mencari map loss templenya Wow mana dapet IC hike gue ya Oke 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 Jadi IC hike ini juga salah satu Satu yang susah sih triknya ya Karena licin juga jalannya Jadi gua akan masih tahu Cara nanti trik-triknya Contohnya seperti ini Gagal malah Jadi kalian lihat aja guys ya Di next video gua akan buatkan IC hike space race Ya mungkin dua lagi sih Sama pen splash lagi satu Kayaknya guys ya Itu Beberapa map sulit gua Tapi pen splash kayaknya gak terlalu susah sih Susah tuh Triknya tuh sebenernya adalah ini Dan juga space race sih Ya let's see ya Jadi kita langsung ke tinggal Moga aja dapet loss temple ya Moga saja ya Ya dapetnya honey drop Waduh Eh Adalah teman-teman semuanya ya Waduh yaudahlah Jadi Kita udah cari aja mapnya Seperti biasa guys ya Lagi grinding 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 Jadi ya sebelum itu guys ya Gua mau ucapkan terima kasih Buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini guys ya Dimana Gak nyangka banget Ternyata gua sudah mencapai 100 ribu subscriber Gila banget Gila banget Kenapa game ini lagi meroket Langsung kecipratan channel aku guys ya Terima kasih Gua Ucapkan kalian semua guys ya Terharu banget Gak tau lagi guys ya Bisa 100 ribu gitu loh Bayangkan aja guys Sudah berapa bulan Setelah di berapa ribu subscriber Tiba-tiba langsung 100 Wah Ah seneng banget Minta ampun guys ya Tapi Gua harapkan sih Bisa selalu memburu semua Kalian semua guys ya Dan juga Gua akan tetep Rendah hati Jadi ya semoga aja Bisa lah Untuk memenuhi keinginan kalian semua guys ya Dan juga gua akan main banyak game lagi Biar kalian mungkin Lebih seneng lagi Dan mencerahi Beberapa penonton baru guys ya Pastinya Dan juga Biar kalian gak bosen gitu loh Gamenya ini mulu kan bosen gitu Nah Gua akan cari game lainnya juga Biar lebih rame lagi Tapi tetap guys ya Stumble guys Mungkin gua akan mainkan tiap hari ya Karena berhubung gua juga Kreatornya Jadi so Seperti itu Teman-teman semuanya ya Wih Di bawah udah sepi banget tuh Tinggal si babi hutan doang Tuh anjay Gua langsung turun aja lah Ih masih doang Masih doang Masih doang ya oke Oh babi hutan jatuh Jadi tersisa ini doang Oke apakah kamu mau mati brother? Wow udah kesana Bar bro Tidak bayi bro Hahaha Yes Ya lumayan ya Dapet crown 1 Jadi Langsung siya Kita mencari mapnya Biar tidak lama-lama Ya ampun Yosah teman-teman semuanya Akhirnya gua dapet map Temple ini teman-teman ya Walaupun gua dapetnya itu Di bagian sini Atau di Gak lama dikit Tapi disini Kalian bisa lihat dulu Gimana permainan gua guys ya Nanti gua akan Spill secara lengkap Bagaimana sih Gua mainnya teman-teman ya Atau trick-tacknya bagaimana Kalian lihat dulu sih Jalan-jalan yang gua ambil Atau tempat-tempat yang gua pijak Biar Lebih cepat mainnya Dan tidak ada blunder Dan Jauh meninggalkan musuh di belakangnya Yang paling penting itu Di duri tadi Terus di tonjokan ini Banyak yang jatuh Dan yang dibatu ini Dia ada 3 poin pentingnya Seperti ini Nah Bulu sekali boy ya Bulu sekali boy Jadi Langsung aja gua spill Atau kasih tau Bagaimana sih caranya Biar menang kayak gini Gampang banget ya Oke guys Ini dia Map Lost Temple Dimana Ini adalah map Yang lumayan baru Sebenernya guys Kayaknya Sebelum map Block Dash Kayaknya So Ini dia Lost Temple Dimana kalian bisa temui Di map kedua Ataupun di map final Jadi disini Berhubung kita Di final Jadi mau gak mau Kalian harus juara Nah Disini temen-temen semuanya Paling yang paling Paling basic banget Atau paling awal banget Sebenernya nih Posisinya mau di kiri Kanan tengah sih Menurut gua Sama aja Gak terlalu Ngaruh banget Cuma Di bagian sini Yang bagian kapak-kapak Yang jalan itu Yang harus perhatikan Karena Kalau kalian lihat Di bagian kapak-kapak tersebut Nah disitu Ada dua Dan Ya hati-hati Kalau kalian meloncat ke depan Usahakan Kalian meloncat ke depan Nanti itu Kapaknya itu Tidak dalam posisi Di bawah nih Seperti pause Gua nih Nah Tidak dalam seperti itu Jadi Kalau misalkan dalam Persebut itu Biasanya kalian bisa mental Nah Gua coba lihatkin nanti Kalau misalkan ada orang Yang terpental Oke Gua pause dulu Nah Seperti ini Nah Dia berhubung naik kesini Kita bisa langsung Dapat timing Enak Tapi ya Terus aja sih Posisi tengah Paling enak sih ya Jadi Sekali lagi Kalau bagian kapak Terbang melayang Neng 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 Hati-hati Kalian jangan Jalan Atau nyebrang Kalau misalkan kapaknya Lagi Dari atas ini Keturun tengah-tengah Itu Jadi pas kalian loncat Timingnya pas Tengah-tengah gitu Loh Dia kan kapaknya gini Nah Kalian loncat Cutok Nah Kena gitu Nanti bakalan Terpental-pental Nah Seperti itu Nah Kan enak tuh Karena kapaknya minggir Nah itu juga kapaknya minggir Nah itu Timing kapaknya itu Random Temenya Atau bisa-bisa Ditebak ya Selanjutnya Disini Ada jalan Dari kiri Dan juga Ada jalan Dari kanan Nah ini masih gampang Tengah kapak tuh Jadi Pelan aja Intinya Tapi Kalau misalkan Dapat yang pas Terobos aja ya Tapi loncat kalian Tetap agak tinggi Double jump Seperti biasa Nah Ini dia Yang agak tricky Dan sulit Karena disini Ada jalur kiri Dan juga Ada jalur kanan Gue anjurkan Ke kalian semua Lewat jalur kiri Tapi Hati-hati Kalau lo jeruk kiri Karena durinya itu Sangat berbahaya Nah gimana Cara menghindari durinya Nah pertama-tama Seperti biasa Kalian ngebut dulu Ke bagian kiri Spam double jump aja Nah Kayak gue gitu Nah Seperti ini Nah Kalau kalian sudah Di bagian atas ini Nah Kalau kalian disini Langsung terobos Duri ini Bakal nongol Kalian lihat Di depan itu Sudah tidak ada Duri lagi Otomatis Ini duri Akan Cerot-cerot Nah Akan keluar gitu Nah Bagaimana sih Caranya Biar tidak kena Duri ini Atau paku ini Caranya itu Simple Kalian Tinggal berjalan Di bagian Pinggir kanannya Yang gini Pinggir kanan Ini kursor gue Nah Kalian jalan kesini Cerrrr Eh Mau gue mana nih Cerrrr Nah Pinggir-pinggir Sini aja Boy Nah Pinggir bersih Gue aja Jadi Nanti kalian bisa Lolos dengan gampang Kalian bisa berjalan Bisa sambil Lompat-lompat Tapi jangan lompat Dua kali Borea Kalau lompat bali Bahaya Kalau kalian yang gak stabil Misal jatuh Jadi tinggal Stabilin diri aja nih Nah Yang kiri-kanan Kenan ini Nah Keren kan Duh Lanjut-lanjut Gitu Jadi Kalau kalian menunggu Biar durinya itu Dateng Atau nunggu durinya itu Biar Keluar duluan Biar sampai ngilang Nah Kalau kalian lambat cuy Seperti si musang ini Teman-teman Lihat ini Dia Si musang ini Agak lambat Teman-teman Kan dia nunggu gitu Lama Nah Kalau gue ini Langsung Nah setelah hilang Langsung kalian Double jump saja Kedepan Biar dapat posisi Agak ujung Lalu Kalau timing kalian Bagus Atau pas Atau cepet banget Kalian juga bisa Langsung double jump Ke bagian petak Yang kiri Atas Ada 1, 2, 3, 4 Nah Nih Beginya itu Agak muncul Kalian gak apa-apa Double jump Ingat ya yang ini ya Jangan yang ini ya Kalau ini takutnya Nanti kalian masih Kena duri Nah Itu teman-teman Kalau timing yang belakang itu kan Enak tuh Yang ini yang musang nih Ubahnya kan enak Ke belakang Nah kalau kita Ambil yang depan aja Teman-teman Dan langsung aja Setelah ke depan itu Kita double jump Double jump lagi Ke depan sini Nah Untuk yang disini Gampang Ambil yang kiri aja Dan ingat Hintari Hintari Kayu-kayu berdurinya Nah Gampang Bisa jalan-jalan Bisa jalan-jalan Atau double jump Nah Selanjutnya Dua terakhir ya Tadi udah Gampang kan Yang tadi kan Dua terakhirnya ini Di bagian Pinju Maut ini Cerot Cerotnya Jadi Kalau kalian dapet timing Seperti gue Atau jalan yang sama Cepet gitu Nggak ada Hambatan Tidak ada blunder Kalian bisa langsung aja Double jump Double jump Ke depan gitu Nah Untuk yang di bagian sini nih Tonjokan kedua nih Hati-hati ya Biasanya disini Orang-orang Biasanya kena tonjok Gimana cara Menghindari kena tonjoknya Jadi kalian semua itu Agak Mendur sedikit Lalu Mungkin ambil ancang-ancang Loncat agak tinggi Seperti itu Kalau gue sebegitu Jadi gue agak tunggu bentar Tapi kalau kalian mau ngebut Bisa Gimana caranya Nih Gue liatin nih Aduh mundurnya jauh banget lagi Ini kan gue langsung tuh Ini gue muter-muter sedikit Biar loncat gue tuh Agak tinggi guys ya Dan agak kedepan sedikit Tuh ya Gampang kan Jadi Timingnya adalah Seperti itu Nah Ini juga nih Gampang lagi Juga gampang banget Jadi Sekit lagi Gue liatin yang tinju ini Jadi kalian bisa Muter dikit Nah Berloncat Tadi biar gak kena tinjuannya Yang disini Di batu-batu ini Nah Kalian sebenarnya Di batu-batu ini Mengindar lewat kanan Atau lewat kiri Tapi kalau misalkan Batunya itu Agak lambat muncul Kalian mengindarnya Lewat kiri aja Seperti ini Nah Itu kan ada Salah kecil tuh Polanya ini kan Kalau itu Suka tembak Dia akan ngelinding Kenaik sini dulu Naik sini dulu Baru sini Nah Pas dia naik kesini Kalian bisa kesini Misalkan bolanya pas gelinding Kesini Lalu kan dia gelinding Kesini nih Kan kiri kanan gitu Aturan bola ya Nah kalian bisa Masuk ke bagian sini nih Di bagian tombol gue nih Ini Terut Nah Gampang guys ya Pasti bisa Temen-temen temennya Oke Jadi ini dia guys Shortcutnya Jadi Easy peasy Lemon squishy Gue yakin Kalian semua Pasti bisa Oke Gue contohkan lagi sekali Temen-temennya Jadi Biar kalian Bapak paham lagi Jadi Ini adalah versi dari kanan Ya Ini gak jauh dikit Sih Gak apa-apa So Ya Tuh gue bilang Tuh Kalo kosong-kosong Enak banget Nah kalo gak Kalo gak gini Kalo kalian nafsu Ini tuh kayak siapa tadi tuh Nah Tuh Nafsu dia kan Jadi Pas banget dia Jelas gitu Kalian jangan loncat Pasti kalian akan terpentok Kayak nih orang Banyak yang terpentok Timing gue nih Enak banget Bener-bener enak Eh salah pencet gue Timing gue nih Bener-bener enak banget Jadi Karena timing ini Enak banget Pastinya Bagaran enak banget tuh Terpentok gitu Nah Si mumi sama itu Timingnya udah jelek Nah Pingwin tuh juga pasti Kepentok tuh Nah Pasti Seperti ini Temen ya Oke Enak banget Kita bisa lewat kiri Periung gila Pinggir-pinggir Dikit Hati-hati Tapi jatuh Temen ya Lomp Loncat ke depan Loncat lagi Doncat Oke Kalian bisa lihat aja Timing gue pas loncat Dua kali sama loncat Sekali ya Temen ya Ini sama seperti tadi Terdikit Cari posisi Biar loncatnya agak tinggi Dan yes Ini dia sih Yaudah sih Yang bolo-bolo ini Kalian gak usah Nunggu guys ya Aduh ini gue salah ya Nah ini sebenernya gue Lewat kanan tadi guys ya Ini nih Lihat tuh bolanya Nah bolanya tuh kan Putar gitu ya Nyoeng Jadi kalian harusnya Kita buat Gue harusnya lewat kanan tadi Cuma Yaudah deh Karena terlalu maksa Juga lewat kiri Tapi gapapa Tetap menang sih Tetap lolos ya guys ya Oke Jadi Gampang kan Space race Space race Lost temple nya Jadi gue harapkan Kalian semua Bisa tamat Atau lolos Map ini Dengan gampang Oke Jadi sekitian dulu Pembahasan map Dari lost temple nya Sekali lagi Semoga saja Bisa bantuan faat Buat kalian semua Dan bisa memiliki ilmu Atau mendapat crown Lebih banyak Di game ini Oke Jangan lupa Subscribe Nyalakan loncengnya Dan bisa di like videonya Dan nantikan Video tips rik lainnya ya Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax